Halo, selamat datang di Terjemahin Yo. Kali ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 156. Nah, ini dia terjemahannya. Saya akan mengajak, membimbing kamu untuk merefleksikan terhadap apa yang telah kamu pelajari sekarang. Ya, bagaimana caranya? Yaitu menyelesaikan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam box atau kotak. Kotak mana? Ini dia. Nah, ini terjemahannya. Sekarang, saya mengetahui bahwa kata kerja untuk sebuah tindakan yang telah kita lakukan atau belum pernah dilakukan terdiri atas dua kata, yaitu have di bagian kanan di bagian kanan dari subjek dan kata kerja utama di kolom terakhir. Nah, mana kolomnya? Maksudnya kolom terakhir itu adalah yang ada kolom yang di halaman seratus lima puluh ini dia. Ya, seratus lima puluh. Nah, ini kolom terakhirnya. Jadi, kalau kata kerjanya visit, maka kata setelah have adalah visited. Ya, itu maksudnya. Nah, kita lanjut. Sebagai contoh, nah, titik-titik untuk ambil, maksudnya, ambillah beberapa pernyataan dari teks yang telah kamu pelajari. Nah, teks yang kamu pelajari yang mana? Tentu yang di atas, di halaman seratus. Nah, ini dia. Sampai dari conversation satu sampai conversation sepuluh. Nah, yang mana yang diambil? Yaitu yang teks positif, ya. Pernyataan. Nah, bisa ini kita ambil. Ada have, ada kata kerja, yang di kolom keempat, given. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Nah, yang kedua mungkin bisa diambil dari hasil ini, tugas ini. Nah, ini satu lagi. Ini bisa. Ya. Ya. Ini tidak, ini itu pernyataan. Ini bisa, mungkin di sini telah jawaban di sini. Mungkin kalian sudah menjawabnya. Itu bisa diambil. Nah. Lanjut. Dalam bentuk pernyataan, bentuk kata-katanya telah ada. Seperti contohnya. Nah, ambillah beberapa bentuk pernyataan, pertanyaan, ya. Bentuk pertanyaan dalam dari teks yang telah kamu pelajari. Nah, bentuk pertanyaannya adalah seperti ini. Nah, ini dia satu. Ya. What have you done for some poor families in the neighborhood? Nah, yang mana lagi bentuk-bentuk pertanyaan? Nah, ini dia. Ya. Di conversation 7 juga mungkin bisa jawabannya bagi kalian yang sudah menyelesaikan tugas ini, bisa kamu ambil dari sana. Nah, itulah jawaban untuk halaman 156. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampaikan kepada teman dan guru diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.